diandap dihiga ke lambung gitar itu memang diberikan roma untuk Ani sebagai kenang-kenangan dimana saat kau ingat kepadaku petiklah pemerintah yang zolib kata beliau masih lebih baik ketimbang tidak ada pemerintahan sama sekali bisa dipaham ulun bukan majuruh pemerintah jadi orang zolib tapi Nipian berpikir untung kita ada bisi pemerintah ibarat ada pemerintah tapi zolib itu kata beliau masih lebih baik ketimbang tidak ada pemerintahan sama sekali bisa pian bayangkan kalau kadanya pemerintahan asli tuburlah lo benua bakalahi di benua datang kau dah megal, maaf ya megal aku kadang berfungsi lagi bakalahian, maaf ya polisi maaf ya polisi, kami hanya ada pensiun semalam, udah diampihi oleh negara bayangkan Nipian kemana Nipian mengadu masalah kalau pemerintah ada tapi karena adanya aparatur pemerintahan ini di negara kita ada yang berwenang ini berwenang di pintangan ini ini berwenang di pintangan ini sehingga ada aturan yang berlaku ketika kita ada masalah kita mudah mengadu kepada mereka nah maka teriring doa kita berharap mudah-mudahan pemerintah kita semuanya Allah berikan hidayah taufik sehingga mudah menjalankan tugas mereka dengan amanah, dengan jujur dan bisa memberikan keadilan kemakmuran kepada rakyat dan masyarakatnya amin ya rabbal disediakan kendaraan buruk buruk ini termasuk kendaraan yang aneh binatang warnanya putih lebih halus daripada balon lebih kenal daripada geledai saya kita mengira-kira kayak apa bersayap ditampahat nah sayapnya itu ditampahat sini sekali ini mengepakkan sayapnya sejauh mata memandang perjalanan jarak tempuhnya baju karena ini buruk diambil dari kata berkun artinya kilat binatang yang secepat kilat bahari ada pesawat narannya buruk bahari wah ini ada lagi merpati bahari ada buruk bahari wah ini lion lion bisa tarabang wah ini ada yang gampangan orangnya buruk tarabang memang sejarahnya kayak itu merpati tarabang memang sejarahnya merpati tarabang ini lion tarabang ya pak ada kegembangan lion batik bisa tarabang wah ini ya lo batik tarabang lion tarabang super airjet tarabang citimeng tarabang ada kegembangan banyak lah hanya-hanya anggaran jawa ini kan buruk adalah kendaraan yang dulu ditunggang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim pernah menunggang itu buruk dan kendaraan itu kemudian dijadikan tunggangan Nabi kita Muhammad Nabi Ibrahim bahari diam di Palestine tapi beliau biasa ke Mekah jauh tuh jaraknya memakai ontak tapi memakai buruk segi jen mata sampai sampai sejen kan bini Tuhan di Palestine bini Anu diatarkan Mekah padahal Mekah itu ada Dabuk Al-Buni suji tapi Allah menyuruh atar anakmu atar binimu ya atar sidin perintah Allah bukan tega itu perintah perintah dan Nabi Ibrahim sebelum meninggalkan bini dan anak sidin berdoa itu doa jadikanlah mereka mendirikan sholat di sini dan jadikan hati manusia condong datang ke tempat ini dan jadikan buah-buahan yang datangkan ke tempat ini doa Nabi Ibrahim Tuhan ini berataan kabul di tempat sana orang mendirikan sholat bahkan kita kalau kena melihat orang mahadangi waktu sembahyang itu di sana Mekah Madinah itu waktu sembahyang dihadangi emrang lain kayak wadah kita sembahyang menghadangi kita kepaling uang masjid ada dua orangnya sudah banggin kalau dihitungi manusianya namanya masjid tapi kalau di sana belum orang ada sejam dua jam tiga jam sudah ada orang di masjid mahadang waktu sholat doa Nabi Ibrahim condong hati manusia tulangkan ke sana umroh ada tarus bahaji sabantahur dan rame di sana Allah datang buah-buahan buah apa yang ada di maka ada ada buah-buahan gurian mungkin ada orang benjar di bawah di bawahnya pas itu ada itu adalah Nabi Ibrahim bahari nah Nabi Ibrahim bahari menunggang itu burak dan burak tersebut adalah burak yang paling lain di dalam sorga burak-burak yang lain ramai si burak yang ramai mau galau benar diparaki oleh malaikat eh hurrah apa gerak yang kamu pikirkan anug malaikat ulun ini hari-hari bila ulun melihat di sorga ada tulisan la ilaha ilallah ada Muhammad Rasulullah dimana-mana ada Muhammad Rasulullah bila ada nama Allah bismillah makrunan bismillah nama Allah berdampingan dengan namanya siapa itu Muhammad aku gak pernah tahu nama Muhammad maka si burak ini ada satu kerinduan yang cukup mendalam di dalam hatinya sampai kemudian burak itu mangganang 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 lawan Rasulullah menyebabkan awahnya kurus 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 dan semangat untuk hidup karena ada yang diganam nah ini nyaranya penyakit kerindangan orang kerindangan itu gak ada tetang banyak dada cuma satu apabila orang tahu apa penyakitnya aku derita menurang tahu penyakit apa aku derita katakan kepada mereka obatnya penyakitku cuma sebutin orang kerindangan itu makan kadang nyaman guring kadang nyaman begawi mengoler sebutin jatat tambahnya bertamuan dengan orang yang ia cintai bertamuan dengan orang yang ia rindui yang ia karindangan lawan orang tersebut bila bertamuan sigar ini rindu ini cinta ini hati Ani waktu Ani kehilangan Roma Ani itu kan dipaksa kawin lawan insinyur insinyur dana insinyur dana itu bos teh ada di daerah bogor sana karena abahnya Ani ini mata duit dan Ani dipaksa kawin lawan insinyur dana kata kata diizinkan kawin lawan Roma karena Roma dianggap masa depannya tidak cerah dikawinkan dengan insinyur dana Ani terpaksa bertatai di palaminan Roma irama selaku orang yang berhati baik datanglah ke undangan tersebut ngarangnya diundang berjiwa gentleman seorang laki-laki yang bujur-bujur laki-laki walaupun kekasihnya diambil orang lain ketika diundang ia tetap datang pas datang di pengantinan ayo orang melihat Roma irama datang dipersilahkan menyanyikan sebuah lagu nah itu Roma irama ke panggung menyanyi si den Ani kata tahan ma'arif kenapa kata tahan karena ada nih apa benih-benih cinta yang melekar di dalam hatinya sehingga benih itu tak mudah tercabut dari dalam hatinya bagaimanapun keadaan dipelaminan sekalipun dengan orang lain hati Ani tetap bersama Roma tidak bisa dikeluarkan masalah cinta cinta di dalam hatinya kepada Roma tidak bisa dibuat dipaksa dimasukkan insinyur dada dalam hatinya tidak bisa Ani tetap mencintai Roma maka setelah Roma bernyanyi apa yang terjadi Ani bingsan siup karena kekuatan cinta Ani siup Ani karena sanggup menyandang rabah pengantin biliannya gigir angkat lampu didatangkan dokter dokter yang datang datangkan tetamba kampung sarabah macam tetamba sehari dua hari kita mau sadar cuma satu kesimpulannya hujan insinyur dana kita perlu menyadari bahwa cinta Ani hanya untuk Roma maka tidak ada mungkin yang bisa menyembuhkan Ani kecuali Roma jadi panggil nyembur dulu belakang ya sudah kita jembur Roma agar bisa Roma menyembuhkan Ani Roma namanya dimintai bantuan oleh orang lain beliau membantu datang ke rumahnya Ani dihiga kalambu ada gitar dianggap dihiga kalambu gitar itu memang diberikan Roma untuk Ani sebagai kenangan-kenangan dimana saat kau ingat kepadaku petiklah ada lagunya atau lalu ingat lagi apa lunya lalu ingat lagi judulnya itu gitar cuma lalu ingat lagi tekstnya kayak apa itu pas rumahnya nampak datang banyanyi ujar Roma nyaman aku mampihkan Ani ini banyanyi nah sambil melatih gitar sambil melatih gitar banyanyi hanya gitar tua yang menjadi saksi itu para Ampe itu lagunya itu bergembar itu Aninya sudah bangun caget mata Ani sudah duduk siuman Aninya bangun sadar enggak tentu sadar diantar Roma gitar Ani marah keberoma dengan ragapan karena sadar maksudnya lah artinya orang sangat cinta di luar kendali maaf keberoma anda roma kita maaf Ani kau bukan milikku kau milik insinyur dana ini tidak roma maka roma irama mengantisipasi supaya Ani jangan merajar roma lari rumah karena roma sadar Ani itu insinyur dana sudah didikahi insinyur dana lari roma tapi ani kata terima ani menyasah lawan roma insinyur dana buka rumahnya buka insinyur dana buka Ani buka buka sampai ke daerah agak tinggi sedikit mungkin dekat pergunungan teh roma kau yuhan insinyur dana kau yuhan raba berdua maka insinyur dana mengatakan roma aku menyadari aku kalah cintanya ani hanya untukmu maka mulai saat ini ani akan kuserahkan kepadamu tidak dana ani adalah milikmu tidak roma kau menghadirkan akhirnya apa yang terjadi insinyur dana pun sadar maka insinyur dana mengaku kalah karena memang cinta ani hanya untuk roma cerita berakhir roma pun kembali kepada ani itu habis kisahnya itu mana kemurah itu dalam judul hal 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 itu contoh contoh apa contoh yang terjadi kepada buruk buruk itu liwar cintanya kepada nabi muhammad siapa itu nabi muhammad sampai buruk itu awaknya kurus makan kadang nyaman pemainan kadang semangat hidup kadang semangat di dalam sorga malaikat ini mengetahui oh ini yang pas dibawa kepada nabi muhammad eh buruk ikam hendaklah ku pertemukan dengan nabi muhammad yang muhammad naikam gandang saban hari saban malam ikam kutamuakan hari ini hendak kadang hendak benar je buruk ini yang nangkah hendakku nah disini dia paham hadis rasulullah al mar'u ma'aman ahab seseorang dikumpulkan beserta dengan orang yang ia cintai buruk mencinta kepada nabi muhammad kemudian ia pun dikumpulkan dengan nabi muhammad sekarang kita tentukan cinta kita untuk siapa cinta kita untuk siapa apakah cinta kita condong kepada nabi muhammad apakah cinta kita banyak kepada nabi muhammad cinta kita banyak kepada orang-orang soleh ataukah justru sebaliknya cinta kita condong kepada musuh-musuhnya nabi muhammad dah kembali ke pembahasan si buruk karena iya cinta luar rasulullah akhirnya dipertemukan dengan nabi dibawa mulai surga mahadap rasulullah sampai dihadapan nabi buruk kelacong-kelacong nah kelacong-kelacong kayak kena tahu di besa uperdosis buruk nah kelacong-kelacong kelacong-kelacong kearayang makanya orang yang dapat arisan lawas maka arisan kukur pas kukurnya bisa mbak ampun sampai ke pelapun disantokkan rumahnya rumah berhariran dan pelapunnya jadi mbak ampun sampai ke pelapun kearayang kehilingmungan buruk tuh kayak itu pas berdapat alat rasulullah himung mbak ampun ampun ini Allah jama'alaikat jibril mbak naksaikung ini lagi kadatatamu umat pas sudah kadatamu mbak ampun kadatamu dibasa akhirnya apa ditenangkan buruk itu mau tenang eh buruk sadar pak dia ada temik kamu siapa hanya buruk itu mau ranai ranai nah makanya dia berubah ini ada bautongai ilmu tapak buruk nah buruk tuh asalnya keracong-keracong berada di tapak berenai itu ilmu tapak buruk marahnya becahannya cari seorang kenapa ilmu tapak buruk ini bahaya bila disampaikan di tengah umum kalau kok ada yang melampahkan jadi ampunnya tangannya ini berguna bila nyaman apa kurang apapun di perintahnya jadi busiat digunakannya menghipnotis orang langsung kurang menuruti tapak buruk buruk berdaya langsung masih lawan perintah itu hati-hati makanya jangan disambat di tengah umum menhandak cari seorang bawa lakatan bawa hayam hiram bawa jarum bawa lading lading puga sasarahnya ada yang tapak buruk bulun jangan ada hujan beranai buruk ini sudah beranai rasulullah dipersilahkan naik rasulullah dipersilahkan naik ada satu khobar yang menyebut nabi itu kada mau naik kada mau berbuat langsung kenapa lagi jemalaikat kada mau berbuat jibril amun aku batunggangan nyamannya umatku batunggangan lah kainah sampai disitu nabi itu masih menggandang lawan umat ini pelajaran ini sindiran gasan kita yang jadi guru guru banyak bisa anak murid rasulullah ketika diberi pasilitas nyaman rasulullah ingat lawan umat kita jadi guru banyak yang ingat anak murid doakan anak murid hati almarhum guru sekumpul gawian sidin mendoakan orang mendoakan anak murid tengah malam jam 2 pasti bangun munajat kepada Allah siapa yang didoakan sidin sakal wargaan anak cucu sidin jiran tetangga murid sidin anak angkat sidin para pecinta sidin semuanya didoakan diantaranya agar masuk surga itu guru yang menggantar anak murid mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidin imam al-habar al-kutub al-habib abdul gadir bin ahmad bin muhammad bin fuqih malam beliau mengajar anak muridnya bisa 1 jam tapi mendoakan anak muridnya berjam-jam itu sayyidin habib abdul gadir bin fuqih mendoakan murid luar biasa guru bangil guru bangil misi anak murid rata-rata jadi orang hebat siapa diantaranya yang kita hauli saat ini abah guru serumpul muridnya guru bangil dididik keluarnya oleh guru bangil keluar dibimbing oleh guru bangil apapun langkahnya dibimbing oleh guru bangil guru bangil itu menurut penuturan salah satu murid sidin di bila guru bangil majar kada tapi banyak menjelaskan kitab itu ada yang dibaca sidin betarus terrrr dibaca karena tak menjelaskan kita tapi hati anak murid sidin alim-alim soleh-soleh banyak menjadi wali kenapa doanya sidin sidin berdoa terus kesan anak muridnya supaya jadi orang hebat itu guru bangil abah guru serumpul abu yaki heji syarwani zuhri balikpapan asli produk kalimantan selatan kelahiran jadi suhai gempa marabahan kabupaten baritukwala hijrah ke balikpapan kilometer 19,5 mendirikan pondok pesantren namanya syekh muhammad arsyad al-banjari sampai sekarang pondok pesantren yang eksis di dalam dunia pendidikan agama masya Allah murid guru bangil guru syarwani zuhri sampai ada yang mengistilahkan di kalimantan ada tiga syarwani yang hebat satu syarwani abdan asli produk banjar hijrah ke bangil dua syarwani zuhri asli sungai gempa marabahan pindah ke balikpapan tiga syarwani kastan martapura makam beliau di pelatar kubahnya abahnya guru sekumpul kubah haji abdul wani